musik 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 ya alhamdulillah sih gue bisa nahan kesabaran gue ya sorry, gue bisa nahan emosi gue ya gue bisa nahan emosi gue gitu apalagi yang gue liat kita juga punya videonya ya mulai dari menit 0 sampai menit 46 berapa ki? 46, 20, 20 ya menit bukan menit, dia nangis 46 menit 46 menit 12 detik dia nangis non stop gitu buat gue tidak ada orang bisa menangis selama itu terus yang bikin gue kesel sebenernya kemarin ya yang bikin gue makin emosi adalah dia nangisnya gak berhenti-berhenti sampai ngomong pun gak jelas ke teman-teman media gitu apa yang diomongin tuh gak jelas ke teman-teman media yang gak jelas apalagi gue yang mendengarkan gitu loh karena jujur disini yang gue minta itu adalah ketulusan hatinya gitu loh kalo gue liat kemarin dia tuh bener-bener tulus minta maaf ya gitu ya ya gue akan memaafkan dan gak akan ngelanjutin gitu tapi ini berbeda gitu gue pas banget jadi setelah media udah gak ada kemarin itu ini demi Allah ya gue gendong anak gue gue gendong Nicole ke belakang di ruangan ewe pengacara gue kan ya gitu ke pintu samping depan gue mukanya untung gue gendong anak bang gitu loh kalo gue gak gendong anak mungkin berbeda dan dia gak ada nangis-nangisnya sedikit pun tuh gak ada gitu loh ih bisa loh ya gue bilang ya bisa loh ya gue bilang gitu loh harusnya lu yang jadi aktor bukan gue makanya dari awal gue udah bilang udah gak usah acting udah gak usah acting toh dia kalo di sosmed kan berkore-kore luar biasa ya gitu loh ya kayak komen netizen lah di youtube gue gitu ya gitu komentar mereka gitu kan gue liat ya kayak gitu gitu loh dia berani sekali ngomongnya gitu loh masalahnya disini yang di ancam kan bukan guanya kalo guanya mungkin berbeda ya bang ya gitu loh gue mungkin akannya adalah gitu kelar gitu aja cuman disini yang di ancam tuh anak istri gue mau dibunuh sama dia gitu loh jadi sekarang gini istri gue aja punya keluarga punya orang tua punya kakak punya adik mereka semua gak gak terima gitu itu untuk istri gue nah buat anak gue gue gak tau kori ini bentukannya seperti apa ya gitu loh dia ini orang yang seperti apa sedangkan yang gue denger ya ABCD semua gak perlu gue sebutin lah ya gitu loh yang jelas minus semua lah gitu loh apalagi dia kan disana tuh kan gak terlalu besar ya gitu loh ibaratnya satu daerah itu gak terlalu besar gitu loh luka puas disana itu ya di tempat dia berada tuh itu gak terlalu besar gitu tapi kalo luka puasnya memang besar gitu nah disitu yang gak gua dapet informasinya seperti itu orang ini tuh si kori tuh begini begitu nah itu yang bikin gua jadi makin worry bang gitu loh bikin gua makin khawatir sampe gua udah pernah bilang sama dia gitu loh itu pun juga di depan temen-temen media ya gua telpon dia ya gitu gua mohon banget gitu loh tolong bikin istri gua itu tenang ya dan gua juga kerja gua juga tenang gitu loh bikin istri gua tuh gak takut untuk keluar rumah gua bayar deh ikan lu dua kali lipat jawaban dia apa? jawaban dia temen-temen wartawan juga ada kok gitu saksinya ya jawaban dia oh enggak mendingan gua jadi DPO loh gimana bikin gua makin gak makin ketar ketir kan gitu loh nantangin iya masalah nantangin gua nantangin gua bang gitu loh yang mau dihancurin yang mau dibunuh itu adalah anak istri gua gimana gua bisa tenang gitu loh kalo secara ini gua maafin maafin ya gitu jujur ya sampe gua ngomong kok sama tim gua ya gitu gua ngomong sama tim gua sedikitpun gua gak ada niat gitu loh pengen masukin orang ke dalam penjara itu gak ada sedikitpun itu gak ada ya karena gua tau rasanya seperti apa ya gitu gua tau banget gitu loh tapi yang gua like kemarin ini anak begitu gitu ya maksudnya di depan media dia bersikapnya seperti itu tapi setelah gak ada media udah berubah lagi woles aja bang kayak gak ada apa-apa jadi untung ya bang gua bersyukur gak tau ya Allah memang bikin gua ketemu dia bertatap langsung itu disaat gua gendong anak gua gitu jadi gak ada yang bisa gua lakukan mungkin kalo misalnya gak ada anak gua mungkin gua gak akan mikir dua kali bang lain cerita ya lain cerita tapi gua bersyukurnya adalah gua bisa nahan emosi gua gitu itu aja sih bang dengan dia yang seperti itu di gak ada kamera gitu maksudnya mau dilanjutin apa gimana nih bang? ya sekarang sih proses udah berjalan dia juga udah ditahan gitu ya dia udah ditahan juga ada rasa kuas sendiri gak sih bang Ezza karena dia udah ditahan di pones juga yang bikin gua tenang itu adalah yang penting istri gua udah tenang aja yang bikin gua tenang itu cuma istri gua dan anak gua udah itu aja dia udah bikin gua selama tiga minggu ya tiga mingguan lah gua syuting tau lah ya syuting sinetron bang seperti apa dari pagi setemu pagi ya kadang dari pagi sampe subuh gitu subuh gua pulang syuting gua ngeliat anak istri gua tidur ya gua ngeliatnya kayak kayak istri gua tidur gak tenang gua yakin ya tuh pasti dia pikiran kemana-mana orang kalo tidur ada pikirannya pasti gak enak ya apalagi anak gua masih 4 bulan gak tau apa-apa gitu jadi itu yang bikin gua kesel banget emosi banget jujur sampe sekarang kalo gua masih inget gitu ya Allah gak kuat gua langsung pada malu gak kuat gua gitu karena semua kata per kata dia tuh terngiang-ngiang gitu lah di kuping gua gitu gua bunuh anak istri lu ya gitu loh kayak gitu ngomong gitu nah sekarang gimana perasaan gua sedangkan gua tidak ada di rumah gua bekerja gua syuting gitu loh gua syuting sinetron jadi gak ada yang bisa gua lakukan gitu loh nah sekarang posisinya akhirnya papa yang dari Kalimantan harus ke rumah gitu loh dia gak bisa bekerja dia gak bisa beraktivitas udah merugikan banyak hal lah intinya apa yang dia lakukan ini terus dia dateng utuk-utuk nangis kayak gitu-gitu ya gitu loh ngerenge-ngerenge gitu gitu yang malu gak malu sama tato nya dia itu terus udah gitu tapi selama 46 menit gitu dia nangis non-stop buat gua itu dan matanya sembah pun gak sampe gua udah bilang juga lu nangis sehari mata lu gak ada gitu loh udahlah gak usah dibikin-bikin lah gitu loh justru lu makin begini bikin gua makin kesel gitu nah kalo istri sendiri bang tulus gak sih bang? maafin istri ya istri sih udah ngeliat dia kemarin dia bilang ya namanya juga perempuan ya bang namanya perempuan kalo ngomongin kasian ya kasian ngeliat dia itu ya kasian-kasian cuman karena kita terima laporan juga banyak ya gitu dari temen-temen yang ada disana apalagi ada beberapa orang juga yang udah diduga kena tipu sama dia ya gitu gua bicara diduga ya karena kan gua gak tau karena gua hanya hanya terima telepon dari mereka gitu saya juga udah kena dibohongin bang gitu dan saya juga udah dipu terus ada beberapa orang juga yang bilang kerjaan dia itu disini tuh begini begitu begini begitu mabok-mabok dan lain-lain blablabla dan dia bilang pengacaranya bilang psikologisnya ini anak terganggu karena bapaknya baru meninggal sekarang logikanya kalo orang tua meninggal apa harus bikin apa akan bikin seseorang bikin jadi calon pembunuh enggak dong harusnya kayaknya harusnya dia malah berkelakuan jauh lebih baik lagi gitu lebih semangat lagi bekerja untuk adik-adiknya apalagi yang gua tau bapaknya tuh meninggal ternyata 2017 bukan baru-baru ini cuman itu gak gua jawab lah waktu pengacara ngomong itu selahkan lah itu hak dia ya untuk berbicara apalagi pengacaranya kan gitu yang gua dengarkan bukan pengacara tapi omongan dia gitu tapi kondisi istri sekarang seperti apa? istri sekarang udah Alhamdulillah sih udah tenang ya udah tenang udah tenang ya kalo istri sih gua tanya sih dia bilang tenang tenang cuman gua nikah udah 2 tahun ya gitu pacaran kita 3 tahun jadi gua sangat hafal istri gua seperti apa begitupun sebaliknya ya gitu jadi gua yakin masih ada rasa kawater dalam situ masih ada gitu masih ada karena yang ditakutkan entah temannya atau siapa kita kan gak bisa suuzun gitu kita gak bisa suuzun gitu namanya tapi yang paling penting sekarang sampe akhirnya gua izin sama kantor ya untuk gua tidak syuting dulu ini udah ngerugiin gua防at kita udah dua minggu bang gua udah dua minggu gua izin gitu dua minggu yang harusnya gua bisa bekerja Ya menghasilkan ya untuk anak istri gue Sekarang enggak Tapi mau gak mau Ini harus gue lakukan ya demi Demi anak istri gue gitu Gue gak mau jangan sampai ada apa-apa gitu Apalagi yang gue lihat kemarin Gue bukan tidak menerima ya Kita manusia kan punya perasaan Punya pikiran ya bang ya Kita bisa melihat, bisa menilai lah Sekalipun yang tau memang cuma Allah Tapi paling enggak kita kan bisa menilai Apakah orang itu minta maaf Dengan tulus atau tidak Sekarang 46 menit dia nangis non stop Gue minta dia ngomong yang jelas Gak jelas ngomongnya Dan dia nangis terus Tapi nangis itu gak ada air matanya Gak ada air matanya Sampai gue bingung Itu yang bikin gue makin jengkel Makin kesel gitu Emosi gue ngeliatin Gue udah minta Sampai ibaratnya gue minta dia untuk dateng ke Jakarta aja Untuk minta maaf Padahal mulai Gue harus ngelewatin berapa proses loh bang Gue harus ngelewatin berapa proses Dari 5 kali lah 5 kali tuh gue harus minta dia untuk nyampe Jadi ini Yang kelima ini Kenapa sampai dia dateng Karena gue udah bikin laporan di polisi Satu dua Masalahnya udah jadi viral Salah satu Salah satu masalah yang viral juga gitu Akhirnya mau gak mau Karena dia udah terbesak itu Dia bukan terbesak karena yang lain Tapi karena terbesak Jadi udah Mungkin di daerahnya udah Udah Ini ya udah Udah ketauan gitu Udah Udah teranjur malu lah gitu Udah teranjur malu Yaudah Mau gak mau Dia dateng ke sini Tapi pengen jadi Lebih hati-hati Apa kabar lo? Ya gini? Jadi lo lebih hati-hati lagi gak sih? Apalagi Bisnis ikan ini ternyata Oh ternyata ada Ada rank 1 juga gitu Ya gue Gue hobi arwahan ini kan udah 2 tahun ya gitu Dan selama ini back-back aja Sekalipun ada masalah Miss-miss dikit Itu bisa dikomunikasikan gitu loh ya Itu semua bisa dikomunikasikan Berbeda sama ini Ini kok malah dirancam Mau dibunuh anak istri gue Ini kan aneh gitu loh Gue minta ganti rugi gitu loh Maksudnya Oke lah Ikan gue kembalikan gitu Silahkan Kalau ada yang mau ngambil Ngambil Tapi balikin uang Yaudah gue transfer gitu Oke Yaudah Tapi kan Hak gue dong Untuk misalnya ikan mau diambil Gue videoin dong Orang tersebut siapa yang ngambil Nah Tapi dia gak mau di videoin Lah kan Ada Intrik nih berarti nih gitu loh Jangan-jangan Kalau dari awal aja Dia udah Ngebohongin gue Masalah ikan yang itu ya Ikannya berbeda Terus nanti kalau misalnya gue gak videoin Gue gak punya bukti gitu dong Ya kan Gue gak punya bukti Kalau ikannya udah diambil orang Bisa aja ntar dia ngomong sama gue Loh siapa yang ngambil Gak ada yang nyuruh kok gitu Bisa aja kan kayak gitu loh Nah itu Dari situ aja gue udah Aneh ini anak gitu loh Gue mau bikin Video aja gak boleh sama dia Dan temannya pun yang mau ngambil ikan Akhirnya jadi gak berani gitu loh Jadi gak Bukan temen gue loh Temen dia padahal Gak berani ngambil Karena Setelah dia tahu Kalau disini kan gue ngerasa Gue ditipu ya gitu Gue ngerasa gue ditipu gitu ya Ikannya gak sesuai Baru Akhirnya Oh yaudah Gue gak berani ngambil ikannya Dia ngambil kesimpulan seperti itu Bukan gue ngancem atau apa Dia ngomongnya Enak banget gitu Katanya gue ngancem temennya Apalah gitu Abang mau bikin video Emang salah gue bikin video Itu kan sebagai Barang bukti gue aja gitu loh Kalau ada orang yang udah ngambil ikannya nih gitu loh Gue udah selesai gitu dong Nah dari situ lah Dia mulai triggernya kemana-mana gitu Cuman Udah lah Kalau secara kronologi kan memang seperti itu Tapi kemarin yang gue liat Gue temuin Udah begitu Tapi yang gue rasakan ya seperti itu Sampai detik ini pun gue masih berusaha untuk Memaafkan Tulus dari hati ya gitu Kalian kan kasusnya udah bisa dibelak Udah selesai lah ya Jam syakta juga udah masuk Iya dia udah masuk ke dalam juga Cuman jujur bang Aktivitas lo sendiri sekarang gimana? Aktivitas lo sendiri sekarang gimana? Udah mulai setting hatinya gitu? Sampai saat ini belum dulu Sampai saat ini belum dulu Karena orangnya juga kan baru masuk kemarin ya Bukan berarti baru masuk kemarin Terus gue langsung mau aktivitas Enggak Tetep yang gue pikirin istri anak gue Gitu Gue masih mikirin mereka dulu Gue liat dulu kedepannya gimana gitu Karena gue takut ya ada hal-hal yang terjadi Di luar dugaan kami ya gitu Maka ada penambahan Apa? Amanat sendiri? Gak ada Gak ada Gue sih gak pake kayak gitu-gitu ya Insya Allah sih Insya Allah ya Di rumah dengan adanya gue aja Itu udah lebih dari cukup lah Tapi apa? Apapun bisa aktivitas bergian? Ngaruh orang siapa? Saudara atau siapa? Gak di rumah sih ada papa Di rumah ada papa Ya tadi gue bilang gitu Papa yang seharusnya bisa kerja Ninggalin kerjaannya Ada di Kalimantan Jadi yaudah gitu Harus di rumah gitu Gue pun juga ninggalin kerjaan gue sekarang gitu Jadi ya Udah ngerugin banyak hal Tapi uang lo ilang gak berat ini Ya kalo ngomongin kerugian Gak usah materi lah ya Kebahagiaan gue selama 3 minggu Kebahagiaan gue bersama istri dan anak Itu udah direnggut sama dia Dan itu gak bisa diganti dengan apapun Anak gue 4 bulan bang Harusnya Ini biasanya setiap hari ya Gue tuh tau kemajuan anak gue seperti apa Itu yang gue pengen tau Itu yang bikin gue video callan terus sama istri gue Apa nih Nicole bisa apa nih gitu Udah mulai bisa ngebalik gitu Sampai akhirnya sekarang Setelah adanya masalah ini Anak gue tuh bisa mundur ya gitu Dia nungging mundur Gue gak tau bang Gue gak tau gitu Karena masalah ini gitu Karena masalah ini Jadinya gue gak tau perkembangan anak Dan gue baru tau Baru berapa hari kemarin Gue jadi kayak Itu salah satu kebahagiaan gue loh Harusnya itu yang udah direnggut sama dia Itu gak bisa digantikan Silahkan itu hak dia Penangguhan-penahanan itu kan Ya kalo ngomongin secara hukum itu Memang hak dia dan kuasa hukumnya Silahkan gitu Tapi semua kan kembali lagi Kalo gue secara hukum Gue gak tau ya Oke Kan gue gak tau Jadi ya Semua kembalikan ke Polres Bobora aja Oke Oke Oke